hai 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 yuhuuu selamat datang di kembali kom metal slug opening versi cina sekarang oraih sesuai judul sesuai thumbnail nah pembahasan hari ini sedikit menarik ya untuk kita bahas-bahas di bagian season keempat bagian apanya tubang operasi gabungan oraih jadi seperti apa nanti kedetailannya abilinya kecilnya sama isisi yang ada di season 4 di bagian operasi gabungan di msa versi cina ini ya tapi sebelum itu jangan lupa di like dulu dan jangan lupa gabung join di member Viki Alba dan jangan lupa tetap juga jadi makasih banyak sudah mampir makasih banyak buat yang selalu datang selalu hadir di konten-konten dan streaming streaming aku ya thank you semuanya buat komadanku sehat terus buat kalian semoga diberi kelancaran dan semutah Oh yuk jadi disini aku penuh semangat jadi ya nanti pembahasannya emang bahasanya bahasa Cina tadi tenang saja nanti aku akan translating sedetail mungkin ya sepahmaman ke pemahaman ku juga ya Oke kita akan langsung masuk di in sugar 3 nya Oke kita sudah berada di lobinya guys wuiwiwiwiwiwiwi skin baru skin baru tuh apa itu ya skinnya si meong ya meong suroku ada apa jatuhj apa ya ada kalau di kayak bener kayak wujudnya susanonya Sasuke ya lah orangnya kok hilang kayak wujudnya susano ya Oke bentar Bang bentar-bentar ya Bang ya aku lagi mau konten review ini biasanya mabar sama aku orang ini guys ya orang apa itu orang Amerika tuh biasanya mabar sama aku itu ya tapi bentar dulu Bang aku mau review di sini ya Nah mungkin kalian bisa lihat disini kan lagi berada di lobby yang mana lobinya sekarang tema-tema season 4 gua langsung berubah semua identik di bagian lobbynya bukan hanya di bagian gameplay di bagian lobbynya ini ya lobbynya berubah ya Nah yang kalian tahu juga kan kalau disini yang awalnya itu portal sekarang robot ya kayak robot transformer ya jadi tema-tema season 4 itu ya semacam identik robot-robot gitu kan ya ya Nah jadi kita akan masuk di bagian sini kita buka lensanya terlebih dahulu guys jangan lupa di apa like dulu guys ya Oh ya di sini buat kalian-kalian yang ingin main di versi Kinanya untuk tutorialnya aku udah pernah cantumin di konten aku ya mungkin kalian bisa nonton di link deskripsi atau di kartu atas ini ya oke nah untuk season keempat sudah terbuka ya mungkin buat kalian-kalian yang lagi mainin ini juga ya Kenapa tidak terbuka jadi harus menyelesaikan story mode yang season pertamanya dulu guys ya baru nanti mode abisnya terbuka Oke kita akan masuk di sini nah aku baru mainin tadi ya aku apa itu lihat-lihat sebentar ya jadi cari Translitan cari apa itu pemahaman terlebih dahulu nah sekarang aku sudah berada di putaran kedua Bos di abis senpat ini ya untuk yang pertama ini yang lawan apa ya pesawat ya pesawatnya itu kayak Optimus Prime Optimus Prime apa itu ya Dede Decepticon nah kayak musuhnya itu yang pesawat ya anak buahnya yang Decepticon gitu guys ya Oke jadi kita akan mungkin pembahasan pertama mungkin di bagian ininya terlebih dahulu ya apa itu untuk pengkah pengcraftingan ya eh pengcraftingan apa itu ability-nya guys ya ability-nya di sini kalau kalian lihat di sini sudah ada untuk bagian upgrade-upgrade untuk meningkatkan poin abis ya jadi di sini ada ability-nya guys ya Nah di sini ada dua ability yang warna robot biru robot biru sama robot ungu ya jadi di sini setiap robotnya itu ada khususan untuk abnormalnya ya Nah mungkin kalian bisa lihatnya itu di sini kita masuk terlebih dahulu guys ya kita akan join terlebih dahulu kita akan buat tim ya buat tim dulu jadi lebih enaknya tak jelasin di sini guys ya karena penjelasannya apa keterangannya ada di sini Oke kita lebih baik privasi terlebih dahulu takutnya ada player yang join nanti kasihan banget nungguin lama karena aku lagi penjelasan ini ya oke nah jadi di sini ada perbedaan buat apa ya dps-dps kalian atau pegangan-pegangan kalian abnormalnya jadi perlu dilihat di bawah sini tuh ada abnormal kalau kalian pakai apa ya robot yang warna ungu ini ya yang warna ungu ini yang mana itu kekhususannya buat senjata tipe one sama tipe wik ya untuk robot yang biru ini nah ini khususannya untuk abnormal it next sama freeze ya jadi sesuaikan ya kalau kalian pakai kayak gini ya pakai apa nih punya aku pakai capek nih mai mai sirenu ya kan senjatanya api jadi perlu kalian pilih untuk ability-nya seperti itu jadi ability-nya ini kalian pilih di bagian lobby sebelum masuk apa sebelum perang gitu kan ya sebelum perang jadi kita masuk di mode setiap kita pilih ability-nya karena ada dua ability untuk di season keempat ini ya di kalau dulu kan nggak ada ability pemilihan ya kayak apa nih ini ini termasuk skill guys ya ini termasuk skill nah nanti aku akan jelasin di sini kan ada keterangan skill-skillnya ya oke jadi kalian pahamin dulu bahwa untuk dua ability ini buffnya itu berbeda-beda ya jadi kita akan bahas bagian atas terlebih dahulu di sini untuk buff tipe iknek sama ya buff ya ability untuk abnormal iknek sama freeze ya guys ya jadi kita akan bahas untuk basic attack ya eh basic serangan dasarnya untuk di ability ketika kalian pakai ya Nah jadi untuk ability pertamanya itu namanya laser ya laser jadi skill mecha support memanggil senjata dalam bentuk cahaya dingin untuk melakukan serangan laser tembus ke unit target ya jadi menyebabkan DMX 900 DMX power serangan mendukung pemulihan keterampilan otomatis secara kecepatan pemulihan keterampilan jadi cooldown kalian sedikit dipercepat ya Oke jadi ngasih DMX nya sebesar 900 ketika ability-nya dipakai nah nanti aku akan kasih gameplay juga cara pakai ability-nya seperti apa ya dan di sini ketika charger-nya itu sudah penuh ya nah nanti aku akan tampilin juga ability-nya jadi ketika charger-nya itu penuh nah kalian bisa nge-summonin robot guys ya robotnya itu seperti apa Bang robotnya itu seperti ini saya kita keluar terlebih dahulu ya kita keluar kita keluar robotnya itu penampakannya kuat yang level kecil lagi ngegendong ya enak kali itu digendong sama pro player ya untuk melihatnya untuk ability robotnya ya robotnya itu kalian bisa simak di sini guys Oke ini dia robotnya boom nah kalian bisa lihat tadi robotnya sedikit megang senjata ya jadi itu adalah ability pegangan senjata kalau kalian milih yang warna biru atau yang yang warna ungu guys ya kalian bisa lihat kalau yang warna biru itu dia menembakkan laser yang mana itu bisa apa ya sejajar ya ya kayak senjata laser sniper gitu kan bagian unit musuh yang berada di lap di belakang juga terkena ya dan ketika ability yang ini ini kalian pakai itu kan ya Nah disitu tampilannya itu seperti ini kalau respon bosnya seperti itu ketika respon bosnya itu langsung di target ya dan selama durasi tersebut robot tersebut itu akan ngikutin kita dan selalu ngasih damage juga guys ya kalau nggak salah kurang waktu berapa detik ya dan ketika ability nya dipakai dia akan nge-summon senjatanya si robot yang mana bisa nembakin juga guys ya dan ini termasuk kayak ability atau teller eh ya bukan ability 3 ini termasuk kayak talent ya apa ya pasif ya pasif-pasif lah sebutannya ini pasti ya ini ya cahaya dingin semakin kuat ya jadi pasifnya itu ketika kalian memilih ability yang apa ini robot biru ini ya dan ketika kalian sesuai dengan rekomendasinya ya yang bahwa yang mana kan ini ini abnormal free sama abnormal iknek ya Nah itu damage dari yang disebabkan basic kalian ya tembakan kalian itu meningkat 15% dan saat kalian memakai ability nya ability yang ini ya yang mana itu bisa meningkatkan lagi sebesar 8% jadi bisa di tingkatkan lagi ketika hitungannya dari bintang ya bukan bintang ini apa 3x3 gitu loh kan ada itu 3x3 nah itu bisa meningkat lagi jadi 10% ketika ability nya dipakai nah kalau ability nya sendiri kan ini sebesar 900 ya tambahan ACC apa ACC ya apa ya pasif kali ya pasif guys ya ini pasifnya ya Nah untuk pasifnya itu meningkat 10% jadi ability nya meningkat 10% ketika senjatanya sesuai sama ability nya yang kalian pilih terus sama tembakan kalian juga meningkat 15% ya begitupun sama yang satunya juga ini sama guys ya Nah untuk yang apa ini robot ungu ya robot ungu ini kan untuk senjata tipe wik sama won Nah itu juga meningkat tembakan senjatanya 15% ketika pakai ability nya juga meningkat ya Nah seperti itu jadi disini untuk ability nya yang ini ya itu sedikit unik menurut tugas ya uniknya Kenapa nah ini kita kita lihat dulu ya kita lihat dulu videonya woi robotnya sudah dikeluarkan yang mana langsung teriak woi ada ngasih efek slow slow juga ya Nah kalau robot yang satunya itu nembakin laser Nah kalau robot yang ini tuh kayak menyebabkan legakan gitu kan ya DMG area gitu guys ya dan untuk ability nya seperti itu yang mana bisa nembakin juga DMG area juga ya BOOM sama hanya kayak senjata plasma gitu kan ya yang ada DMG area nya juga gitu guys ya Nah untuk ability nya yang robot ungu ini pendukung mecha menghabiskan seluruh waktu menggunakan skill untuk memanggil senjata dalam bentuk alam untuk membombardir jarak dekat menyebabkan DMG 500 kekuatan serangan kerusakan dan menambahkan tanda dingin ekstrim pada jumlah serangan unit oh tadi tuh unit-unit yang kena ability nya tuh apa tembakan atau sponnya bossnya robot ya itu ngasih DMG juga ya terus ngasih slow juga ada tanda S piece nya gitu ya dan ketika tumpukan tanda penuh target akan menerima 1500 DMG daya serangan dan dibekukan selama 0, sekian detik ya hmm membekukan perlaku pada target yang sama dan memiliki cooldown bersamaan selama 5 detik oh berarti unit musuh itu bisa kena stun beku lagi selama 5 detik ya ya bisa dapatin apa stun beku lagi gitu guys ya dan disini unitnya kalau kalian eh apa itu ketika ada bar ya bukan bar ya apa nanti nantilah aku tampilin nih pokoknya kalau eh soalnya itu chargernya itu ada 33 charger ya untuk charger pertama itu bisa ngasih 3500 nah kalau charger nya sampai 3 bar penuh nah itu bisa ngasih DMG 1500 jadi satu bar nya itu 500 ya jadi bisa ngasih DMG 1500 kalau chargernya sudah penuh 3 per 3 ya untuk gameplay nya nanti aku akan tampilin ya jadi untuk serangan basic attack nya itu 50 terus terakhir nyawanya itu 250 ya tapi tenang ada kita jadi dia hanya apa itu kayak backingan kita ya jadi seperti itu masing-masing robot yang sesuai dengan ability nya guys ya nah jadi robot yang biru seperti ini tembakannya itu kayak sniper ya pegangannya ya Nah kalau apa nih yang robot ungu itu kayak plasma-plasma ya kayak tipe-tipe shotgun tapi yang plasma tembakan senjatanya ya tuh tampaknya seperti ini buset rendong ya hasilnya ini metal support ya eh metal support tank-tank yang kita pakai ya kalian mungkin pernah lihat di lobby nya di saat tadi aku main kan ada gini ya perubahan tank yang dari tank berubah jadi robot gini ya nah menariknya itu disini guys nah disini ada robot yang sedikit berbeda buset menarik sekali ini dapatnya dari mana sepertinya ini dari kaca ya ya cocoknya buat Sultan Sultan ya ini robotnya buset bisa ngasih apa ini busetnya ya jadi untuk robot yang satu ini ini ya siapa itu robot ability 2 ini yang dijadikan satu ya jadi seperti itu ya robot 2 ini dijadikan satu yang mana ini ability nya yang satunya meningkat 10% ketika ability nya itu yang tipe S tipe S sama tipe apa won gitu nah kalau ability yang satunya jadi bisa sama-sama pakai ya dan dia ke dapatin satu slot kartu ya yang maaf apa sebutannya kalau disini ya nah mendapatkan satu slot kartu ini kartunya ini buat nambahin ability ke power ketika kalian main di abis ya sehingga nya dapatnya dari kaca sih feelingku feelingku waduh iya sih Jadi kalau kalian sudah kaca ini tinggal dipasang yang dimasukkan gitu kan ya oleh keren dong ya Nah tadi kan ada kartu ya ketika kalian memakai robot yang apa itu legend ya robot legend gitu kan nah dapatnya itu dari sini guys dapatin eh dapatin apa cara apa itu kartu yang tadi aku sebutin ya Nah ini adalah beberapa kartu-kartu yang buat peningkatan dari apa itu robot kalian ya untuk yang sebelah kiri ini yang robot biru untuk yang sebelah kanan itu robot ungu ya Nah mungkin kalian sudah tahu ya ungu itu buff apa yang biru itu buff apa ya nah ini jadi tampilannya seperti ini main-main kartu ya kalau dulu kan mainnya kan kayak kalau di season pertama sampai di season ketiga kan mainnya kan itu ya senjata ya jadi buat yang sultan-sultan kan cepet ya untuk naikin poin abisnya ya karena dari senjata juga bisa nambahin poin abisnya lebih cepet ya terutama buat yang sudah bintang empat atau bintang lima gitu sudah awakening waikan cepet ya dapatin ya tapi untuk di season keempat ini cara mendapatkan kartunya harus kalian sering-sering main ya ketika selesai main kan ada itu ya peti-peti yang bisa dapetin inti core juga bisa dapetin kartu-kartu ini guys ya yang mana nanti bisa kalian pasang-pasangin ya jadi di sini aku sudah ada ability di bagian robot ungu kalian tinggal klik aja disitu nah ini dia beberapa kartu-kartu yang kalian bisa pasangkan di beberapa ini ya ability robotnya ya Nah di sini bisa ya Oh ini yang robot ungu ini air biru ini yang ungu ya ini banyak guys ya untuk kartu-kartunya mulai dari ini nambahin pertahanan ability-nya apa gitu banyak kali mulai dari yang kartu apa itu legend ini ada nih kartu legend ya ini babanya sih gede 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 ya ini kalau tak bacain satu-satu waduh di sini kan aku sudah memiliki satu kartu yang sudah aku pasangkan jadi kita coba lihat ini kartunya ini apa nih yang aku punya kita transilkan di bah google yang pertama aku punya nih pemulihan taktis guys melepaskan keterampilan tempur memiliki kemungkinan 15% untuk menambah beberapa kali keterampilan dukungan mekanis dapat digunakan ini mungkin tembakan ability-nya ya ya jadi meningkat sebesar 15% ya kan ability-nya kan ada charger-nya ya Nah itu meningkat dan di sini aku ada satu slot ini perlu lagi untuk naikin level ya ini karena ada 10 level level 40 level Nah itu cara taunya itu dari sini ini guys ini nah sekarang level ku berada di level 4 ya caranya ya ini batu cube ini untuk bisa meng-upgrade levelnya ya kita upgrade karena aku sudah mainin sebelumnya biar ada bahan dan biar kalian tahu ya jadi butuhin batu cube ini untuk kalian update ya ya kubiak kayak batunya rubik itu ya yang di diincar sama itu ya Megatron ya ini sama yang yang dilindungi sama otobot juga ya Nah itu udah ningkat berarti harusnya kartunya sudah sedikit bertambah ini kapasitasnya ya adikan hanya satu wah ini ada lagi Oke ini kita pasangkan satu Nah untuk yang saat sekarang sudah terbuka tiga slot ya Jadi aku bisa bisa pasangin karena aku memiliki tiga kartu untuk yang ini ya jadi untuk yang satunya itu tanda detak jantung oh namanya tanda jantung ya setelah kali Anda menambahkan tanda S ada kemungkinan 20% jumlah lapisan akan berlipat ganda lapisan Oh ability-nya ya berarti kan 6 unit musuh yang ke ada logo esnya itu kan disebabkan dari basic attack-nya Bosnya ya tembakan dari embosnya robot-robot kita ya itu meningkat 20% Wow ini cakep tak handikkan kita pasangkan di sini all right guys terdapatin yang legend satu ya eh legend apa epic ini ya pokoknya yang terbagus lah yang ada emas-emasnya kan gak ada lagi kan ya yang bagus itu yang model gini guys yang model emas-emas ya ya yang bagus itu yang model emas kita udah pasangin kartu yang bagus satu mantep kali peningkatan berapa tadi 20% ya ketika ada logonya sama kayak Dualong ya ketika ada logo naganya dari Dualong damage yang dihasilkan kan meningkat yang yang ketiga ini kayak bom ranjau eh bukan bom ranjau tembakan tembakan juga ya saat melepaskan skill pendukung ada kemungkinan 15% untuk mengisi kembali beberapa kali skill Oh ability-nya me itu ya energinya nambahin ketika kalian pakai langsung energinya nambah 15% Oke cakep ini perlu dipakai jadi biar cepat ya karena untuk dapetin tiga bar energi ability-nya itu agak sulit ya enggak ya ini worth it kalian pakai kalian pasangkan jadi banyak sih ya eh tak jelasin satu-satu nanti selama waktu jadi ya intinya sih tiap kartu-kartunya ada buff ada kegunanya masing-masing tinggal disesuaiin sama kalian kebutuhan kalian juga ya jadi ya perlu kalian nambahin slot-slot seperti ini untuk bisa kita dah masang-masang ini kartu-kartu buff-nya ya Oke dan untuk yang ability ini robot yang biru aku nggak ada kartunya ya mungkin habis ini aku mainkan ah what kok ada dua persatu ini Hai eh kita baca yang ini dulu ya mungkin kalian nggak tahu untuk yang buff yang aku pasangkan di bagian robot biru ini ya ini ketika laser menembus mengenai target lejakan jangkauan tambahan akan terjadi menyembahkan 400 wow bagus dong jadi ini ability ya tembakan laser ability-nya itu meningkat 400 ketika sejajar ya meleduk meleduk ya dan untuk kartu yang sebelahnya ini kita baca juga lah selama dewa penembak gitu ada Anda mendapatkan kegilaan yang meningkatkan kekurangan serangan tanpa lawan sebesar 60 persen dan laju tembakan besar Oh jadi skillnya meningkat 30 persen sama basic attack kita meningkat ketika sudah mengularkan robotnya ya sudah ulti ya ulti robotnya ya itu gitu gitu ya Oh ini kayak hmm habis skillnya karma ya yang mana bisa nge-sponin robot ya cuman robotnya karena tarma itu kaki satu pakai roda ini berkaki ya kalau tarma itu robot ya dan ini ada slot yang kosong ini what happen ini ya DC kita baca lagi nih nih barusan aku naikin jadi ada ability slot yang terbuka ini ratikan senjata bilah cincin nilai habis bisa menambah 30 perusahaan laser penembus meningkat sebesar 10% jadi ability-nya meningkat ya ability-nya meningkat menggunakan gaya cahaya dingin keresiakan senjata abnormal terbakar meningkat sebesar 10% Oh ability-nya meningkat ya kalau level 2 juga jadi 12% kalau level 3 jadi ya itu 14% kalau sudah naik level berarti ini kayak talent Oh bener dong kayak skill talent guys ya jadi untuk basic attack-nya dia dapati ngebab 10% untuk masing-masing abnormal free sama apa nih satunya free sama week ya free sama week meningkat 10% nah untuk bisa dapati level nah ini ini kayak telan dong kayak telan promosi ya mantep kali dong ya iya sih kayak telan promosi ya jadi waduh ini tercoba cocoknya buat Sultan juga ini kalau promosi senjatanya sudah yang ada legend apalagi mitik itu kan waduh ini ngasih demiknya jadi berapa 30% Wow level 11 ya GG 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 dong ya jadi seperti itu jadi masing-masing ability robotnya jadi udah aku aku jelasin dan kita akan mainkan di bagian gameplaynya bian biar kalian lebih tahu ya Jadi mungkin ada apa yang kurang sudah tak jelasin semua kali guys ya ya tidak jelasin ini ability-nya tadi dan ini poin untuk meningkatin poin abisnya di bagian sini jadi setiap kali cubenya meningkat ya semuanya terbuka slotnya ya slot untuk kartunya yang terbuka ya yang berada di level 13 ya Oke kita keluar Yap kita akan mainkan jadi setiap mode atau setiap level bosnya itu berbeda-beda ya untuk yang ini nanti aku akan tampilin gameplay saat aku main awal-awal Bos ini ya dan untuk yang ini ini beda-beda ya beda-beda nih bisa terbuka bisa mainin Oh butuh poin 200 ya poin abisnya 200 ya jadi di sini kita main di sini terlebih dahulu guys ya dan kalau kalian lihat bisa lihat Oh ini tahu ya Jadi kita perlu ngumpulin beberapa fragment pecahan batu di mode ini ya yang mana nanti bisa apa itu ngularin robotnya yang ngularin ya bosnya ya dan di sini ada satu kayak mekanik ya atau sistem yang baru ketika kalian main di bos ya kemana itu ada apa itu kayak elevator ada elevatornya guys ya nah mana itu kelebat elevatornya itu masing-masingnya ada jalurnya ya biar lebih cepat jalurnya ditentuin biar jalannya temen-temen kita itu biar lebih cepat ya Oke jadi kalau kalian lihat di sini untuk kornya sekarang sudah beda bukan yang kore ya yang mana itu bintang lima eh bintang enam gitu kan season ketiga kan mentoknya di bintang enam ya untuk yang di season keempat kornya sekarang sudah berubah jadi for tip class-class epic ya kelas kuning epic ya jadi mulai dari awal ini bintang bintang satu mungkin seterusnya kayak gitu ya nih mungkin ya season kelima enam tujuh ini jadi bintang satu bintang dua bintang kita mungkin seterusnya gitu ya jadi kelasnya sudah berbeda bukan kelas rare sekarang kelasnya tipe epic ya Oke jadi ini disini aku udah memilih ability ya core yang sesuai kebutuhan untuk si ini yang mew sur aku ya mew sur mew sur ya dan untuk rewardnya di sini sedikit lebih keren jadi sama dia dapetin komponen sama apa itu cube untuk batal kubus ya ku kan kubus kali ya enaknya ya bebas lah sebutnya apa ya kubus ini buat upgrade tadi robotnya ya dan kita dapetin fragment plasma waduh ini mantap kali kita bisa dapetin ternyata epic gratisan kalau di season ketiga itu kita bisa dapetin apa itu ring blade ya yang epic ya ini kita bisa dapetin plasma Oke yuk kalau kita mainkan dan kita akan main sama teman adakah yuk kita main sama temen adakah disini jadi penjelasannya seperti itu guys mungkin kalau ada yang kurang mungkin ada yang kurang ya kurang faham komen aja di bawah guys ya ini adakah sama temen-temen ku waduh gak ada padahal ada teman penjelasan aku bantuin dong buat kalian-kalian yang mainin juga nih bantuin aku guys ya yuk jadi perlu kalian lihat kalau abibuf senjatanya ini jadi pakai yang bahwa eh ini ya tapi bahwa aku jelek guys ya mungkin pakai yang ini ya karena yang ini ada kartu tiga yang spesial jadi aku akan pakai myung sur aja ya hero terbaru juga DPS ini guys ya jadi perlu kalian Incar ketika sudah masuk di season keempat hero ini ya yang bakal meta karena ada enchant senjata enchant skillnya ada wis pokok meledak meleduk ya ini adalah ledakan ya untuk myung surya Oke ya kita gas ken saja kita main sama bot ya player-player belum ada ya orang China Jepang sampai segini pada tidur ya beda-beda waktu ya Oh ya di situ sekarang modenya akan ngumpulin fragment ya Nah kalau kalian lihat itu di ujung sana itu ada peta ya Nah jadi untuk operasi gabungan sekarang itu ada petanya guys Nah itu ada beberapa fragmentnya jadi ada di bagian atas sama ada di bagian bawah Nah untuk ngelengkapinya kalian harus ambil disana dan disitu ada pos ya yang akan semua jadi untuk awal-awal kita waduh nih berat deh kita ambil kanan dulu ya kanan yang bagian atas nih jadi ada tiga empat empat cabang ya Nah ini kan elevatornya akan sesuai ya jalannya ke kanan jadi lebih lebih tepat ya yuk guys yuk yuk ayah di sini kalau kalian disana itu ah di bagian bawah kan ada energi bar ya yang yang mana itu birunya akan selalu berjalan Nah itu akan ngeluncurin robot yang kalau kalian pilih apa kalian klik ya nanti sumon guys ada ngelag dong sumon terus ada apa itu tiga pertiga itu ability-nya yang tadi aku jelasin ya kalau yang robot ungu ini kalau sudah tiga pertiga energinya yang sudah penuh tiga pertiga itu damagenya makin lebih sakit lagi ya Jadi bisa ngasih dmx sebesar 1500 ya jadi satu bar nya itu 500 nanti cm ya alamak ngelag guys ya ha ha riset Oke Oke posisinya berada di atas untuk serpihannya sama di bagian bawah nah oke ini kita akan ambil sebelah kiri dulu Aduh ini kirinya jalannya enak nih cepet Nah kan kalau elevator nya cepet gini Wah waktu ini bisa menentukan ya Oh ya ini jadi sini nih yang bisa merubah arah elevator nya guys ya Nah ini kita bisa rubah elevator nya kita rubah lagi naik ke atas sana Oke buat nanti kita kita sudah selesai ya Oke yo kita akan tarung disini Oke ini kita akan tarung dan ability-nya itu berada di atas kalau kita akan pakai boom menembakkan laser yang mana dmx-nya itu sebesar 1500 deh kalau sudah ini tiga bar ya Nah ini kalau energinya sudah penuh kita bisa sumon robot war yang mana itu bisa hasil nembakin plasma dan kita ability lagi juga kita tembak ya Oh sudah guys sudah dapetin satu nah untuk ability-nya apa bosnya itu selalu ada ya eh robot robotnya itu selalu ada guys nah status sudah terpasang itu di bagian sini kurang satu lagi berarti bagian atas ya Oke yoyo naik ke atas itu ini kita arahin rupa yang lain belum datang datangnya enggak tampanglah nanti ngikutin aku kok ya ini kita rubah arahnya terlebih dahulu Oke yuk gas ken kita akan gelut tampang waktu komputer akan ngikutin kita ya habis ini bosnya semua lagi guys wujuh temanku sudah ada sumon robot aku juga sumon robot juga dong waduh ada tiga robot disini enggak gila gimana dong ya Oke itu ada tanda bahwa robotnya sudah bisa apa itu bosnya sudah bisa datang ya sudah bisa disumon ya karena kita udah melengkapin beberapa fragmentnya Oke ini dia terpasang dan datanglah ya robotnya Oh rey guys jadi itu tampilannya robot bos eh robot dan bosnya yang vision keempat kali ini ya nanti kan aku ada apa itu ability-nya ya yang manakan baru ngumpulin satu per tiga nanti kalau tiga per tiga itu lasernya lebih mantep lagi nantinya ya Hai suar tembak laser agak jadi keluar bosnya ya sebabnya lebih easy ya daripada yang di level stick pertama itu ya stick pertamanya sedikit sulit ya Ah ini dia di bagian rewardnya itu ada wah ini tiga kota yang misteri banget ya jadi kemungkinan kita bisa dapetin Sapir dan kemungkinan bisa dapetin kartu ability robotnya ya kalau yang ini udah pasti dapetinnya ya sapi-sapi sama itu ya pasti ya tapi kalau kota yang pentingnya model gini ini ini ability kita buka satu saya lihat Wow ability apa ini bos ungu eh robot ungu kan ini yang mana waduh kok robot ungu semua ya Oh mungkin pengaruh dari kita pegangannya apa ya jadi rewardnya itu sesuai guys ya Oh sepertinya soalnya dari tahu kita dapetin yang epic yo mantep kali ada titelnya saya juga dong ya ini aku butuhin buat DPS nya sisir ya aku pakai ini sama pakai ini dua setnya ya dan supportnya aku mainin benteng sama main Oh belum ya fokusin benteng ya supportnya ya Oke jadi reward dari kartu epicnya ini ya kartu waktu robotnya ya jadi pengaruh dari kalian pakai GPSnya apa eh kalian pilih yang robot yang mana tuh reward kartunya seperti itu ya makanya kok ungu lagi untuk ini ternyata sesuai dari kalian pilih robotnya itu yang warna apa tulis ability apa ya Oke jadi seperti itu kita main lagi ya sama yang lagi sekali lagi kita mainkan sekali lagi nih tapi level stick kedua belum bisa ya masa ya sudah sudah kali ya CC ini ada equipment ada achievement-achievement nih wala pikir apa itu bisa dapetin tip ya kukus ya mana kan kukusnya kan butuh aku buat upgrade ya upgrade-upgrade eh ini ada satu kayaknya bagian kartu Oh ini bisa ntar tingkatin Oke meningkat lagi 200 dong Aduh sedikit alamat tidak nyempi dong tapi kalau kita masang kartu apakah ini ya nambah abis ya ini yang terbaru guys kebedanya di sini apa ini bedanya kita baca kita baca kalau yang ini ini bagus bagus yang ini bagus kalau ini hanya masih itu buff ya Oh satu per tiga ini apa ya kok ada dua per dua Hai kayaknya itu ya bisa di upgrade gitu kan kalau kita udah miliki ini dua apa ya bisa ditumpuk ya ini aku kayaknya dapetin satu tadi kan ya kan tadi kita dapetin yang ini sama ini ya Oh gitu kalau mungkin Oh ini ada kelasnya guys ada kelas dua kelas tiga gitu gitu ya jadi kartunya bisa berarti kalau kalian fokusin kartu ini ya ya udah gitu ini bisa ditingkatkan levelnya gitu ya jadi level kartunya bisa ditingkatin dengan yang ngumpulin kartunya lagi nih karena aku baru satu per tiga ya Oh jadi beberapa kali kalau ability-nya terpakai bisa dapet itu meningkatkan apa ini kekuatan serangan sebesar 10% selama 5 detik Oh ini bagus nih daripada ini nih ah ya udah ini kita pakai akan nih kita pakaikan kita gantikan ini guys ya ya kita gantikan ini tenang male levelnya masih sama-sama level satu kalau level 2 pastinya ya bahwa presentasinya lebih meningkat mungkin gitu kan guys ya Oke kita mungkin mainkan satu lagi atau setelah kita mainkan satu lagi guys ya eh nah disini aku akan mainkan di ability-nya itu bosnya itu yang beda bos robot yang beda ya jadi biar kalian tahu rewardnya itu berbeda pengaruh dari dp apa pegangan kalian kalian itu yang mana ya Oke jadi disini kita akan pilih dengan ACC yang ini ACC nah ability yang ini ya Jadi mau gak mau harus pakai ini guys seperti itu ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton!